Sekarang langit Singkawang sudah mulai gelap loh, padahal baru pukul 12 lewat 20. Nah diperkirakan puncak gerhana matahari cincin ini terjadi pada pukul 12 lewat 42 sampai 12 lewat 44. Jadi hanya 3 menit 38 detik saja diperkirakan nih puncak gerhana mataharinya. Nah yang harus kami ketahui, untuk melihat gerhana matahari itu disediakan kacamata khusus nih. Ia kan bisa menggunakan kacamata khusus ini untuk melihat gerhana matahari. Karena kalau kami lihat gerhana matahari secara langsung dengan mata pelanjang, maka itu akan merusak mata kalian. Makanya akan seperti ini nih. Nah misalnya sekarang keadaan di kota Singkawang sudah mulai gelap karena mataharinya sudah sebagian tertutup. Saya bisa lihat bahwa aku sekarang beramai loh masyarakat yang tidak antusias melihat gerhana matahari. Ibu Nur sekarang aku sudah bersama dengan satu di antara wisatawan nih. Dia datang dari Pontianak loh di Jawa ke Singkawang. Kakak dengan makasih, apa di sini Kak? Saya Mitriani. Salpon tenek ya Kak? Iya saya sebenarnya. Kak datang ke Singkawang ini emang sengaja untuk melihat gerhana atau gimana sih Kak? Awalnya sih saya di sini berlibur ya, kepad keluarga. Terus kan sudah tahu ini informasi kalau ada gerhana tanggal 26 di Singkawang. Jadi sekalian dong pas saya ke sini, saya ingin tahu sih bagaimana sih bentuk dari GMC ini. Terus saya ada kacamata juga. Oh berarti Kakak emang sudah tahu ya gerhana itu tidak boleh disaksikan dengan mata pelanjang? Iya nggak boleh, karena kalau melihat secara mata pelanjang itu bisa menyebabkan hal yang fatal. Seperti kebutuhan, baik-baik kasih mata ini. Teribuner sekarang sudah berada di tempat live streaming untuk menyaksikan gerhana matahari Cincin nih. Jadi di sini para tahu Caipi dapat langsung menyaksikan gerhana matahari Cincin. Nah kalian bisa lihat, di sini sudah ramai sekali oleh para penghujung yang ingin menyaksikan live streaming siaran gerhana matahari Cincin nih. Kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat kan sudah ramai nih. Dan sekarang kita mau pergi, detik-detik menjadi cincin. Karena udah sebentar lagi, karena langit udah gelap. Sekarang aku sudah bersama dengan Pak Edi Kamtono, lawal di kota Pontianak. Nah Pak Edi ini jauh-jauh datang ke Singkawang untuk menyaksikan gerhana matahari Cincin nih. Nah Pak, gimana rasanya Pak Meksin? Alhamdulillah di sini saya lihat langsung sempurna sekali. Cuaca cerah, tidak ada awan sedikit pun. Sekarang sudah 90 persen, mendekati 100 persen. Ya mudah-mudahan dengan gerhana ini membuat berkah bagi Kementerian Barat dan Kota Pontianak. Berarti semakin gencarlah Pak event pariwisata yang digencarkan oleh Kementerian Barat ini ya Pak? Ya, warga Kota Pontianak, warga Kementerian Barat, semua orang rezekinya, sehat-sehat semua. Mudah-mudahan ini semua membuat berkah. Amin. Nah, masyarakat Pontianak, kalian harus menyemarakan pariwisata Kalimantan Barat nih. Salah satunya seperti gerhana matahari Cincin ini. Nah, tribun harus kalian bisa melihat nih, bagaimana bentukan gerhana matahari Cincin ini adalah gerhana matahari Cincin ini adalah gerhana matahari Cincin. Bu, silakan bu. Iya bu, silakan pakai bu. Kami kontos Singkawang, sedang menyaksikan gerhana matahari Cincin maulitelaskan. Udah gelap sekali di Singkawang, karena sekarang sudah memasuki puncaknya gerhana matahari Cincin. Dan puncak gerhana matahari Cincin ini hanya berjalan 3 menit saja. Jadi, belakang aku sudah ramai sekali warga yang datang untuk mengabadikan momen langkah ini. Kalian bisa lihat botang aku sekali. Sudah ramai. Dan tadi sempat, wali kota Singkawang dan wali kota Kontinef juga sudah melihat gerhana matahari Cincin melalui telastok yang berada di depan pihara tadi. Gerhana matahari Cincin ini diperkirakan akan berakhir pukul 14.30 menit. Jadi, kalian masih bisa menyaksikan gerhana hingga pukul setengah 3 sore. Tapi, udah gak cucin lagi pastinya. Terima kasih telah menonton. Udah sepini. Tapi, matahari masih terpukup sebagian lho. Dan diperkirakan pukul 14.30 matahari benar-benar akan kembali normal. Kayak misalnya sekarang, suatananya udah lumayan sepini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.